Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman jumpa lagi dengan kita di sana tutorial Kali ini saya akan berbagi tutorial cara bayar belanjaan barang di Tokopedia menggunakan saldo dana Buat teman-teman yang sering belanja barang di Tokopedia Sebenarnya teman-teman bisa bayar belanjanya ini menggunakan saldo dana Meskipun di aplikasi Tokopedia saat kita memilih metode pembayaran disitu tidak ada dananya Tapi disini sebenarnya kita bisa membayarnya menggunakan saldo dana Dan cara ini resmi karena sebenarnya di aplikasi dana ada metode pembayaran untuk belanjaan barang kita di Tokopedia Oke tanpa berlama-lama kita langsung aja ya Sebelum menuju langkahnya kita pastikan dulu saldo dana kita mencukupi untuk membayar belanjaan kita di Tokopedia Oke saya coba cek dulu saldo dana saya Saldo dana saya disini ada sekitar 600 ribu Dan saya rasa ini sudah cukup karena saya mau membeli barangnya sekitar 100 ribuan aja Oke setelah kita pastikan saldo dana kita sudah mencukupi Kita langsung menuju langkah pembelian barang di Tokopedia nya Kita buka aplikasi Tokopedia Kemudian teman-teman cari barang yang mau dibeli Teman-teman bisa mencarinya dengan mengetik barang yang mau dibeli ini Nama barangnya di kolom pencarian disini Sebagai contoh saya ketik seperti ini ya Nah disini banyak barang yang bisa kita pilih Silahkan teman-teman pilih aja yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman Jika sudah sesuai teman-teman bisa langsung klik beli langsung Atau tambahkan keranjang yang ini Ini barang sudah masuk ke keranjang Agar videonya ini tidak terlalu panjang ya Karena ini fokus ke metode pembayarannya Kita langsung aja disini saya ada beberapa barang Yang sudah saya tambahkan ke keranjang Setelah masuk ke keranjang saya checklist barang yang mau saya beli Disini ada 3 barang ya yang mau saya beli Dan total harganya disini Jika sudah kita klik beli Kemudian teman-teman pilih alamat pengirimannya Barangnya mau dikirim kemana tinggal tentukan di bagian atas ini Saya kirim ke alamat ini Kita klik pilih alamat Kemudian kita tentukan juga jasa pengirimannya Kita pilih yang ini Saya pilih yang ini aja Karena ini ada potongan okir Dan saya coba pilih yang ini Mungkin ada promo Saya checklist yang ini Dan yang ini Setelah kita pilih semuanya Dari alamat kemudian jasa pengirimannya Selanjutnya kita klik pilih pembayaran Disini kita bisa menentukan metode pembayaran yang mau kita pakai Teman-teman tinggal klik aja Lihat semua yang ini Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah Untuk mencari metode pembayaran yang sesuai dengan keinginan teman-teman Teman-teman tinggal scroll aja ke bawah Nah ini banyak sekali ya Untuk metode pembayaran menggunakan dana disini tidak ada Adanya hanya OVO Link aja Gopay Buat teman-teman yang mau bayar menggunakan dana Teman-teman bisa pilih yang transfer virtual account Pilih ini ya Yang transfer virtual account ini Untuk banknya teman-teman bisa pilih Mandiri, Briva, BNI, Danamon Salah satu yang ini Jangan pilih yang lainnya ya Silahkan teman-teman pilih aja Mau Mandiri boleh Mau BRI boleh Mau BNI boleh Atau mau Danamon boleh Sesuai keinginan teman-teman Disini saya coba pilih yang BNI aja ya Saya pilih yang BNI Selanjutnya disini teman-teman bisa lihat detail pembayarannya dengan cara klik detail yang ini Atau bisa langsung klik bayar Selanjutnya muncul seperti ini Ini adalah nomor virtual account yang bisa kita salin Kita copy atau kita simpan Kita klik salin Sudah tersalin yang ini Oke setelah kita salin virtual account ini Teman-teman bisa kembali lagi Atau langsung masuk ke aplikasi dananya Kita coba masuk ke aplikasi dana Setelah masuk ke aplikasi dana Teman-teman masuk ke menu lihat semua Yang gini Kemudian teman-teman scroll ke bawah Cari di bawah ini ada e-commerce Yang ini Transfer e-commerce Teman-teman pilih yang ini Nah disini ada beberapa e-commerce Yang bisa kita bayar menggunakan saldo dana Mulai Bukarapak, Lazada, Shopee, Sosiola, dan Tokopedia yang paling bawah Kita pilih yang Tokopedia ini Karena kita belanjanya di Tokopedia Selanjutnya kita paste atau salin Atau tulis nomor virtual account yang sudah kita salin tadi disini Teman-teman tinggal tekan tahan Sampai muncul tulisan tempel dan klik tempel Teman-teman bisa cek lagi nomor virtual accountnya Untuk memastikan agar tidak salah ketik Oke ini sudah sesuai Jika sudah sesuai nomor virtual accountnya Kita isi nominal pembayarannya Untuk nominal pembayarannya Kita lihat di aplikasi Tokopedia nya Nah yang ini 111 ribu ya Teman-teman bisa klik yang ini untuk menyalin Nah sudah tersalin Kita kembali lagi ke dana Atau bisa juga teman-teman petik manual aja boleh Kita tekan tahan di bagian sini Tekan tahan sampai muncul tulisan tempel Jika sudah kita klik tempel Jika sudah kita masukkan Nominal pembayarannya Kita bisa langsung klik lanjut Muncul seperti ini disini teman-teman Pastikan di bagian sini TKP Tokopedia Kemudian diikuti Berupah wal dari username Dari akun Tokopedia Kita pastikan ini tidak salah ya Dan di bawahnya ini adalah detail pembayarannya Nah disini kita dikenakan biaya admin Tambahan yaitu sekitar 999 rupiah Kemudian di bawah ini Kita pastikan tercentang Yang ini Clipnya ini tercentang Saya setuju dengan syarat dan ketentuan Jika sudah kita klik konfirmasi Kemudian disini teman-teman Pastikan yang bawah ini adalah saldo dana Nah ini Yang ini nih pastikan saldo dana Bukan kartu debit atau kredit Jika sudah teman-teman klik bayar Kemudian teman-teman masukkan pin Dari aplikasi dananya Kode pin aplikasi dana Buat teman-teman pengguna dana Pasti punya pinnya Silahkan masukkan disini Saya coba masukkan punya saya Oke ini sudah dapat notifikasi Dari Tokopedia nya Pembayaran kamu terverifikasi Teman-teman bisa cek detail yang ini Untuk melihat bukti pembayaran Atau bukti transaksinya Nah ini bukti transaksinya Teman-teman bisa screenshot Kalau dibutuhkan Atau bisa juga teman-teman Lihat di transaksi Kita kembali ke awal Nah di awal Sando kita sudah berkurang ya Jadi Rp487.000 Yang awalnya Rp600.000 tadi Untuk bukti transaksinya Teman-teman bisa lihat Di riwayat di bawah ini Nah ini dia E-commerce Teman-teman klik aja Nah sama dengan yang tadi Oke selanjutnya kita coba cek Status pembayaran kita Di Tokopedia nya Apakah sudah berhasil Kita bisa klik Status pembayaran Atau bisa kembali Ini sudah di proses Kita coba kembali dulu ya Kita kembali Home Kemudian masuk ke transaksi Nah ini dia Barang yang sudah kita beli Menggunakan saldo dana Statusnya disini Diproses Bukan lagi Menunggu pembayaran Tapi sudah diproses Ini artinya Untuk pembayarannya Sudah berhasil Untuk detailnya Teman-teman bisa klik aja Untuk melihat Detail Pembelian barang kita Teman-teman tinggal tunggu aja Sampai barang ini dikirim Oke itu dia teman-teman tutorial Cara bayar belanjaan Di Tokopedia Menggunakan saldo dana Selamat mencoba Semoga sukses Sampai jumpa di tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mencoba